Intro Warga Jakarta, yuk kita dengerin apa kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya yang selama 5 tahun terakhir ini mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pengolahan sampah dan bisnis pengolahan sampah dan membuat kebijakan-kebijakan sehingga sampah, pengolahan sampah itu menjadi sektor pertumbuhan yang kedua tertinggi di masa pandemi bayangin ini yang kita inginkan saya nih aktivis lingkungan seumur hidup saya tuh suka sekali denger itu ya baca grafik itu yang ada di kompas nomor 1 ini yang kami inginkan yaitu pengolahan lingkungan hidup itu bagian dari ekonomi bukan merupakan masalah ekonomi, bukan menyebabkan biaya ekonomi ini dia Bu Siti Nurbaya selamat malam Ibu selamat malam Mbak Emi, terima kasih undang-undang selamat ya Bu Menteri karena sektor pengolahan sampah bersama dengan air itu menjadi sektor yang pertumbuhannya tertinggi di triwulan kedua tahun 2020 yaitu di masa pandemi pada saat hampir semua sektor itu tumbuhnya negatif PDB kita negatif pertumbuhannya 5% dan tapi sektor sampah ini tentu bersama dengan sektor informasi ya karena semua orang kerja dari rumah dan sektor pertanian yang dibawahnya tapi yang sampah ini luar biasa saya kagum dan mengucapkan selamat tadi kami sudah bicara dengan teman-teman yang berbisnis sampah dan sukses gitu Bu Menteri kira-kira kebijakan apa yang Ibu buat selama menjabat Menteri yang mendorong tumbuhnya sektor pengolahan sampah ini demikian pesatnya dalam 6 tahun terakhir terima kasih Mbak Emi pada dasarnya kalau kita lihat sektor sampah itu memang proses evolusi yang terjadi jadi kalau kita lihat undang-undangnya kan dari tahun 2008 8, iya undang-undang 18 terus PP-nya tahun 2012 iya terus waktu saya masuk tahun 2014 kan sudah di akhir tahun tetapi 2015 ketika kita bicara tentang hari peduli sampah saya melihat dinamika masyarakatnya punya tren yang sangat tinggi tahun 2015 itu baru 22 kabupaten yang ikut nggak banyak terus tahun 2016nya sudah seratusan 99 sampai 102 begitu udah itu di tahun 2018nya banyak lagi dan kelihatan sekali sangat dasyat jadi saya melihat bahwa memang ada perasaan kebutuhan dari masyarakat sendiri juga untuk untuk mendapatkan lingkungan yang bersih apalagi di undang-undang dasar kita pasal 28H itu kan disebutin nah dengan perkembangan itu maka kemudian kita menetapkan peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pengelolaan sampah jadi ada ada kebijakan strategis yang kita dorong karena begini kalau lihat undang-undangnya Mbak Emi itu kan eksternalitas negatifnya paling dekat ke bawah di kabupaten ya kan jadi jadi saya sebetulnya mengajak pemerintah daerah memfasilitasi dinamika masyarakat ini oh apa yang terjadi kemudian dengan kebijakan jakstranas ini tentang pengelolaan sampah itu ada target yang kita tetapkan yaitu sampah dikurangi dari rata-rata 65-68 juta ton itu harus dikurangi 30% kalau jakstranya pada tahun 2025 sementara harus 70% dikelola jadi gak boleh ada sampah yang leakage gak dikelola sama sekali gak dikelola jadi konsep dasarnya adalah bahwa persampahan itu atau sampah itu bisa kita selesaikan dengan pendekatan perilaku itu yang pertama konsepnya yang dua yaitu persepsi bahwa sampah adalah sumber daya dan sesuatu yang dibuat dan itu kelihatan sekali dari tahun 2015 sampai di tahun 2019 dan di 2020 kemarin saya ke Mataram lihat pembuatan pelet untuk pengganti batubara dari sampah dari sampah dari sampah dari sampah mulai 2016 itu diintroduksi untuk jangan pakai kantong resek mungkin Mbak Emi masih ingat ya itu kontradiktif banget itu kebijakan itu tapi kemudian di 2018 itu ada survei dari media media mainstream yang menyebutkan lebih dari 90% justru masyarakat pada bulan November itu masih 95% masyarakat ingin mengurangi kantong plastik di tahun 2019 pada bulan Agustus itu sudah 97% masyarakat menghendaki dihilangkan itu kantong di surveinya kompas pada saat itu jajah pendapat kompas jadi artinya memang masyarakat sendiri yang menghendaki itu dan tugas pemerintah saya katakan adalah memfasilitasi tentu saja kita memfasilitasi Mbak Emi dengan regulasi saya saya selama 2015 sampai 2020 kemarin untuk sampah dan limbah itu mengeluarkan regulasi lebih dari 20 tetapi kira-kira yang untuk sampah itu 6 atau 7 misalnya perpres kebijakan yang kedua perpres tentang penanganan sampah plastik di laut kemudian tentang EPR Extended Producer Responsibility sudah ada itu ya Bung Menteri sudah dipermen sudah mulai tapi pelan-pelan memang kontroversi banget ya karena ada yang bisa ada yang enggak tapi yang bisa juga banyak begitu jadi itu ya Mbak Emi langkah-langkah kita kemudian juga kita sebetulnya melakukan apa jelanya kalau lingkungan itu kan sebetulnya yang paling kunci gerakannya gerakan kampanye publik ya Mbak Emi aku itu sangat tahu sukses kok menurut saya itu sukses sekali dalam 5 tahun terakhir itu Mbak Menteri geberakan geberakan PSN geberakan geberakan kampanye apa mengurangi sampah itu sangat sukses sangat sukses ya terima kasih karena fasilitasinya dari berbagai FIH ada misalnya di Java Jazz ya waktu Asian Games ya Asian Games juga waktu Guns and Roses Concert ya waktu Ubud Village Festival kemudian juga Mudik Asik tanpa plastik jadi memang kawan-kawan di KLHK ya lebaran-lebaran nggak saya kasih libur saya bilang pergi ke terminal terminal pergi ke jalan tol cek dan lain-lain jadi ya saya bilang kerjanya pakai fun gitu ya kita ke Magdi kita kemana-mana kita kasih tahu pakagenya harus begini dan sebagainya dan sebagainya itu kita kita lakukan jadi kurban tanpa kantong plastik misalnya kemudian peramuka bersih negeri jadi beberapa kegiatan nah yang paling penting lagi Mbak Emi kita mendorong kolaborasi pengurangan sampah jadi antar sektor apa namanya swasta juga dorongannya luar biasa seperti Unilever kemudian Coca-Cola ada enam tujuh perusahaan besar yang mendorong di konsep ini kemudian itu bagian pertamanya bagian yang kedua adalah circular ekonomi jadi kita mendorong bahwa sampah itu adalah sumber daya sampah kita di Indonesia pada per Desember 2019 itu yang dikelola oleh bank sampah itu kira-kira 3,8 juta ton wow cukup banyak itu Mbak Emi komposisinya itu adalah kertas 51% kemudian plastik dan plastik 12% kira-kira dan daur ulang itu kan yang banyak kertas sama plastik itu akhirnya menjadi industri kecil yang menarik ini ini ada kaitannya juga dengan law enforcement jadi Mbak Emi ini kombinasi beberapa langkah dan kebijakan pemerintah kan pemerintah Indonesia kan sekarang makin ketat di dalam law enforcement terhadap barang-barang apa bahan baku impor scrap plastik scrap kertas yang kecampur dengan limbah atau sampah kan menurut undang-undang enggak boleh menurut undang-undang dilarang itu dua undang-undang yang melarang tentang itu gak boleh ya undang-undang sampah sama undang-undang lingkungan kan melarang tidak boleh memasukkan sampah ke wilayah negara Republik Indonesia oleh karena itu bayangnya aktivisnya sangat hafal itu pasti kemudian kita enforce kita ketatin kita teliti akhirnya kan luar negeri gak bisa lagi juga masukin begitu kita tolak sekarang kita re-export kita pulangin lagi kan jadi yang di dalam negeri yang diolah jadi itu iya nah bank sampah indikator kemajuannya juga seperti yang BMI katakan tadi itu dari pertumbuhan bank sampah jadi waktu saya masuk itu jumlah bank sampah itu kira-kira baru baru 1172 sekarang udah 8.434 wow 8 kali lipat ya mbak pertumbuhannya dalam 5 tahun luar biasa ada stimulus apa ada apa namanya insentif apa terhadap bank-bank sampah ini sehingga pertumbuhannya dibikin luar biasa yang sedang kami fikirkan adalah bagaimana di dalam pemulihan ekonomi ini mereka bisa kesentuh pekerja 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 di sekitar pemulung bank sampah pelapak daur ulang rumah tangga itu kira-kira jumlahnya 3 juta lebih 3,9 juta saya sedang berusaha berkonsultasi kepada Pak Erik sebagai ketua komite pemulihan ekonomi nasional saya bilang yuk mari kita tengok yang ini karena ini penting dan adanya di kota kalau insentif yang sudah diberikan ini mungkin akhirnya efek apa namanya ya kita kasih insentifnya ke PEMDA istilahnya dana insentif daerah jadi beberapa daerah itu memperoleh insentif itu gitu Mbak Emi yang sudah dikasih itu ya pada tahun 2019 saja contohnya DKI Banjarmasin Balikpapan Surabaya Malang Kota Cimahi Kota Bandung Kota Depok Kota Padang Kota Bogor Kota Makassar ini yang dikasih jadi perkiraan saya karena ada stimulan dana insentif bagi PEMDA ya PEMDA jadi semangat semangat stick and carrot ya Bumantri stick and carrot ya nah kemudian insentif yang didorong lagi kepada daerah seperti Mbak Emi pahami kan sampah sebagai sumber daya jadi sumber daya energi waste to energy waste to energy itu kan sudah ada juga di 12 kota kan direncanakan walaupun apa namanya progresnya kurang pesat lah ya baru beberapa mungkin baru Surabaya yang akan jadi di 12 kota sebetulnya yang disebut ya yang rata-rata timbulan sampahnya lebih dari 1000 ton per hari kalau DKI sih tadi Mbak Emi sebut-sebut DKI itu 7500 ton per hari jadi tapi gini gini ada yang mengembirakan jadi setelah dinamika masyarakatnya baik kemudian pemerintah daerahnya terus mendorong ternyata pemerintah daerah berani keras dan firm dengan peraturan daerah akhirnya mereka bikin perda tentang larangan kantong teresai iya betul mungkin sekarang udah lebih dari 27 kota yang udah melarang itu provinsi yang sudah ngeluarin DKI sama Bali tapi Mbak Emi gak mudah kelihatannya sebab yang di Bali kan di challenge ke judicial review tapi menang Balinya Balinya menang ada lagi sampah sebagai apa namanya pallet wood pallet seperti yang terjadi di beberapa tempat di Mataram di mana gitu dan itu bisa dibakar wood palletnya iya untuk pengganti pengganti batubara jadi kelas energinya Mbak Emi kira-kira sekelas batubara muda batubara muda saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden kemarin pada tanggal 12 Agustus setelah Mbak Emi yang saya diskusi itu tentang ketumbuhan ekonomi saya lihat ya alatnya sebetulnya gak manal Mbak Emi alat pertama itu untuk mencacah dan lain-lain itu kira-kira harganya termasuk pressing dan lain-lain itu 120 juta udah itu sampai dia ngering dan lain-lain kira-kira 30 mungkin hanya dengan 150 juta investasi itu udah bisa jadi wood pallet alatnya gak mahal jadi Pak Menko Maritim Pak Luhut juga udah langsung lihat di lapangan itu kalau Jakarta 7500 tadi ada yang mengatakan sebenarnya antara 9000 sampai 11000 Jakarta udah tambah banyak nah itu kalau itu dijadikan pallet itu kan cukup banyak cukup besar volumenya ya sebetulnya sebenarnya bukan hanya sekedar peresi sampah atau bekerja tapi udah harus menjadi industri bisnis Mbak Emi itu apa namanya SGS itu pegawainya udah 900 itu menurut saya udah luar biasa dan sedang berkembang lagi dan selama pandemi ini justru mereka berkembang gitu iya Mount Trash itu sampai bisa 4 kali naiknya selama pandemi Mount Trash itu yang Bang Gideon ya ya Gideon ya oke Waste for Change juga sedang berkembang dan nanti akan bisa yang Sano ya iya ini kalau SGS itu bisa sampai 1200 200 ton per hari kalau gak salah tadi dia bilang udah mampu mengelola itu kalau itu ada banyak bisnis-bisnis yang kayak begitu kerjaan pemerintah jadi lebih ringan ya kerja pendah-pendah jadi lebih ringan gitu menggantikan 5% ada batubaranya pakai bank sampah yang dari sampah udah ketolong banyak sekali lagi selamat Bu terima kasih terima kasih sekali karena kita jadi ini sekarang sudah jadi trend jadi tidak memakai sampah plastik mengurangi sampah mungkin tidak memakai kantong kresek itu jadi udah jadi trend sangat jarang di Jakarta itu ya sudah sangat jarang orang belanja pakai kantong kresek bahkan di pasar-pasar itu juga sudah mulai berkurang selamat dan terima kasih sebagai masyarakat Indonesia selamat malam demikianlah warga Jakarta bincang-bincang kita dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya ini Menteri memang top banget deh dia bisa mengurangi asap dia bisa menghukum pembakar-pembakar hutan dia bisa membangun kesemangat kita untuk bisa mengurangi sampah dan mengganti sampah-sampah yang tidak yang tidak bisa diurai di alam dengan bahan-bahan yang bisa terurai di alam dan dia mendorong memfasilitasi tumbuhnya bisnis-bisnis sampah yang kita sudah dengar tadi ternyata sukses sukses itu bisa dari berbisnis sampah sampai jumpa kembali di episode berikutnya jangan lupa like dan subscribe dadah selamat menikmati selamat menikmati